Hana Juraina, nomor beserta 33. Kami bersilapkan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat kita salam. Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Yang mana beliau lah yang telah memimpin umat manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang durdai Allah subhanahu wa ta'ala. Dewan juri yang terhormat. Hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah taufiah yang berjudul Niat ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah mengetahui bahwa dalam kehidupan kita ini adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai penegasan Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi. A'ujubillahiminasyaitanirwajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqutul jinnawal irasa illa li'abudun. Sadakallahul azim. Dan Allah tidak menciptakan jinn dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah dalam kehidupan ini kita buat untuk memacu dan lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab masalah ibadah ini adalah merupakan masalah yang wajib kita kerjakan. Betul. Dewan juri yang arif lagi bijaksana. Kita sebagai hamba Allah yang baik, maka hendaknya kita harus berusaha menjalankan ibadah kepadanya dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan supaya mengetahui bahwa arti daripada ibadah ini tidak hanya sholat, puasa dan menunaikan zakat saja. Tetapi segala perbuatan yang tidak melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala bisa termasuk ibadah. Apabila dikerjakan orang mu'min dengan bermiat ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diluayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal itu adalah tergantung pada niat. Dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang diniatkan. Demikian tausia yang saya sampaikan. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mengerti akal pentingnya niat dalam rangka mencari. Dua Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala terkurangan. Bapak Taha Arab mengatakan Lihatlah apa-apa yang disampaikan. Dan janganlah dilihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warudha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.